Mantan Kades Beraja Sakti yang korupsi dana desa tahun 2019 ditangkap polisi Lampung Timur Mantan Kepala Desa Beraja Sakti Kecamatan Wey Jepara Lampung Timur Lampung Edy Santoso berhasil ditangkap di Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah oleh Tim Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Reserse Kriminal Polres Lampung Timur Pada Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023 Edy Santoso Sang Mantan Kades Beraja Sakti diburu oleh Polisi Polres Lampung Timur Atas Kasus Korupsi Penyelewengan Dana Desa Dede Tahun Anggaran 2019 Sebelumnya, Polisi dari Tim Tindak Pidana Korupsi Tipikor, Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Satres Krim Polres Lampung Timur Menggeledah rumah Edy Santoso Mantan Kepala Desa Beraja Sakti Kecamatan Wey Jepara Polisi menetapkan Edy Santoso dalam daftar pencarian orang DPO sejak tanggal 7 Januari tahun 2023 Hal itu dikatakan Kasat Res Krim Polres Lampung Timur Ibtu Yohanes Erwin Parlindungan Sihom Bingusai menangkapnya di Kalimantan Edy Susanto ditangkap di wilayah Kabupaten Kalimantan Tengah pada Senin kemarin Penangkapan ini dari hasil pengembangan selama 5 bulan pasca ditetapkannya sebagai tersangka Tim Tindak Pidana Korupsi Tipikor Polres Lampung Timur terus melakukan pencarian Edy Susanto diduga melakukan pelarian diri ke Kalimantan Tengah Saat ini Res Krim Polres Lampung Timur sedang dalam perjalanan menuju Polres Lampung Timur Sudah di perjalanan ke Surabaya di Bandar Udara Asan Sampit Dari Lampung Timur Lampung Timur Tengah di R1 melaporkan